Pendengar pemerintah kota Bau-Bau akan menggelar pasar murah sebagai upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Selengkapnya Afrian Syah melaporkan. Pemerintah pusat menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah mengantisipasi hal itu. Oleh karena itu pemerintah kota Bau-Bau dipersiapkan pasar murah. Pemerintah kota Bau-Bau melalui dinas perdagangan dan perindustrian Disperdaging akan menggelar pasar murah sebagai upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian Disperdaging Bau-Bau Nasir Tak Menapik dengan kenaikan harga BBM memberi pengaruh ekonomi terhadap masyarakat. Karena itu sesuai arahan pemerintah pusat kata Nasir, pemerintah daerah diminta melakukan langkah-langkah strategis mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Pemerintah pusat menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah mengantisipasi hal itu. Oleh karena itu pemerintah kota Bau-Bau merencanakan persiapkan salah satu langkah strategis adalah pasar murah bagi seluruh warga kota Bau-Bau yang lagi dipersiapkan. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada informasi jelas. Sesuai rencana lanjut nasir, pasar murah tersebut akan digelar di delapan kecamatan sekota Bau-Bau hingga akhir 2022 ini. Sehingga pihaknya saat ini sedang mematangkan persiapan baik personil, sumber daya maupun anggaran agar pasar murah bisa digelar secepatnya tanpa kendala. Nasir menambahkan dalam pelaksanaan pasar murah itu Pemkot Bau-Bau akan menggandeng sejumlah distributor termasuk pasar-pasar modern. Ia juga mengatakan komoditas yang akan dijual dalam pasar murah adalah semua komoditas bahan pokok dan harganya akan lebih murah ketimbang harga di pasaran. Reporter R. 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 Bau-Bau, Afriensa melaporkan.